Halo guys, selamat datang di channel Willy Baikun Hari ini gue akan mesin anima game Jodoh buat gue, animusin spring 2024 adalah Kaiju No.8 Ya jadi, ya semaren yang disabilang pertarungan antara si Ohshina dengan Kafka Berakhir dengan draw lah ya, karena disitu kan si Kafka juga cabut Tapi Ohshina benar-benar menjungi keseriusannya gitu kan Kalau dia bakal ingin membantai Kafka gitu kan Bahkan Kafka udah ketar-ketir gitu kan ketika dia belum tau Kalau setama ini Kaiju No.X itu ya si Kafka gitu kan Tapi disini menarik karena kehadiran Kaiju No.10 ini muncul gitu kan Di menit akhir, memang kita lihat apakah lebih OP gitu kan Dibandingkan Kaiju No.9 Kadang kan secara kan Kaiju No.9 kan Esok Kaiju No.10 kan belum tau kan identitinya seperti apa gitu kan Sebenarnya kalau No.8, No.9 kan memang humanoid Jadi makanya gue pengen tau Dan yaudah, tidak perlu nunggu pembayang langsung ke episode baru Dari Kaiju No.8 atau Kaiju No.8 Let's go Tidak perlu nunggu pembayang langsung ke episode baru dari Kaiju No.8 Let's go Pangkalan Tachikawa diserang Dulu-dulu yang begitu Alright Tapi faktanya Kakak tidak menyerang Makanya Gak tau kan Kalau No.10 nanti gimana Apakah dia humanoid juga atau bukan Tidak perlu nunggu pembayang langsung ke episode baru dari Kaiju No.10 nanti gimana Langsung bertemu kan Buzet Meteor anjir Gue pikir Enggak Gue pikir Gue pikir Kafka ngeliat gitu kan Ada No.10 gitu kan Di langit gitu kan Serangan Meteor Ya mungkin Udah dari No.10 juga sih kali ya Nyerang si Kafka tadi Masa Masa Bisa sebab Mbak Bibut lagi itu kan Nah mungkin nanti Nanti bakal dilihatin sih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih telah menonton 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 2003 2003 Terima kasih telah menonton 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 kalau disney gawang oke kebelah gak tuh runtur jatuh oi uuuh 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 uc uuuh 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 Terima kasih. 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 Let's go. Let's go. Terima kasih. 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 dan semuanya wooo this is real kaiju emang kaiju harus besar 9.0 tapi emang ya gue harus hakui Emang kaiju number 10 ini emang Emang unik sih Dan tidak pakai Bertele-tele gitu kan Dia kan tipikal dari kaju kan Jadi kayak gak ada Gak ada Gak ada Gak ada drama gitu kan Terus gak ada Emosional ke manusia gitu kan Bukan emosional ke manusia Maksudnya Maksudnya gak terlalu inilah Gak terlalu Ya gak terlalu drama Bener sih gak terlalu drama Apa ya bahasanya Ya pokoknya gak terlalu drama lah gitu kan Kalau di bidang bisa bercerara sama manusia Bisa Tapi ya itu Emang dianya aja emang Apa Kuat gitu Abis Jadi gue Sebenernya penasaran sih gitu kan Jadi Gue melihat sebuah perbedaan gitu kan Baik Kafka Nomor 9 sama nomor 10 gitu kan Jadi kalau Kafka itu kan Emang sama seperti nomor 9 Dimana mereka adalah humanoid Tapi kalau si Nomor 10 Ini emang Modenya Dekaju gitu kan Dekaju gitu kan Yang dimana emang Mereka tidak punya Eh sorry Dia tidak punya Ikatan emosional gitu kan Ke manusia Dan Dia emang Menyerang manusia Yang emang karena Merasa bahwa Ya itu emang Harus di kalahkan gitu loh Jadi emang Dalam artian Maksud gue Dalam artian Ya Apa Beda seperti nomor 9 Nomor 8 Kalau nomor 10 Bener-bener emang pure monster Gitu loh Tapi kalau yang gue liat ya Bener-bener pure monster Gitu loh Jadi makanya disini Wajar kalau misalkan Tau-tau Tadi kan Tau-tau Di awal gitu kan Dia bener-bener menyerang secara Mobi buta Jadi Bener-bener gak ada Angin gak ada hujan Bener-bener langsung perang gitu kan Dan menyerang Markas gitu kan Dan ini bener-bener Menarik gitu kan Bener-bener alat sonen banget lah Gitu kan Yang dimana Yang dimana ya Itu bener-bener emang Apa namanya Kayak Ini loh Apa Kayak Membedakan antara manusia dengan monster Jadi makanya Gue bilang gitu Kayak semen banget Seperti itu Dan Tadi semua udah pake ya Semua teknik-teknik yang dipake Hoshina tadi Bener-bener luar biasa Dipake semua Dari teknik nomor 1 Sampai teknik nomor 6 Emang menarik ya Jadi kalo lu liat Atau secara tidak sadar gitu kan Ya gue jujur aja Sebenernya emang tidak sadar dari awal Tapi akhirnya gue Gue menyadari Di episode ini gitu kan Jadi setiap teknik Yang digunakan oleh Para Orang yang dipercaya Untuk menggunakan senjata Atau lebih tepatnya Dengan kekuatan tempur mereka gitu kan Yang terutama Tiga top 3 ini ya Jadi Si Mina Hoshina Masih Kikuru gitu kan Jadi Mereka tuh punya teknik-teknik yang dinomerin Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 gitu kan Jadi Biar lebih mudah juga diingatnya sih Jadi makanya gue Suka bagaimana mereka Bener-bener menggunakan tekniknya Tidak asal Kayak gitu Dan ternyata emang Kikuru sendiri Emang dipercaya gitu kan Sebagai Orang ketiga Atau bisa dibilang Ya orang nomor 3 lah Di markas Atau bisa dibilang Satu-satu Atau nomor 1 lah Di akademi Yang dimana dia dipercaya Memegang senjata besar Senjata kapak lah gitu kan Iya semacam Semacam kapak besar gitu kan Yang dimana Sama seperti Mina Yang dimana pakai wasoka Terus Si Osina Pakai pedang gitu kan Kalau si Kikuru Dengan emang Kekuatan tempur yang besar Ya cocok aja gitu kan Ketika pakai Kapak segede gitu Jadi makanya kan Akhirnya Semua keju-keju tadi bisa Apa namanya Bisa dikalahkan gitu Jadi Itu Jadi Emang kebetulan banget ya 10 keju gitu kan Yang terbang Itu kebetulan Menggambarkan ya Disini yang ngedalin juga Keju nomor 10 gitu kan Jadi kayak semacam Kebetulan banget sih Dan Ya kita lihat nanti Next set seperti apa Apakah nanti Osino bakal kalah Atau Nanti Si Kafka bakal muncul Dengan mode Mode transformnya nih Makanya gue pengen tau nih Ya kan Kalau Memang Nanti Kafka bakal muncul Dengan mode transformnya Ya gue gak kaget gitu Berarti emang Emang Ceritanya emang Setupnya begini Tapi kalau misalkan Ternyata nanti Kafka tidak Tidak dengan mode Kaiju nya Dan nanti Gini Dan nanti mungkin Si Wasina bakal ngalain Solo sendirian gitu kan Wah itu gue kaget Gue kaget gitu Berarti artinya Cerita ini Tidak gue prediksi sebelumnya gitu kan Tapi kalau misalnya nanti Si Kafka bakal Berubah gitu kan Entahlah nanti Entahlah nanti Dia berubah Terus berhadapan dengan Wasina Maksudnya Maksudnya Berhadapan di depan Wasina Sama kayak waktu Momen Gikoro Momen itu loh Yang dimana terdesak Nanti Si Nomor 8 muncul Atau si Kafka bakal muncul Dan ngadepin si nomor 10 gitu kan Atau nanti Si Osina bakal Sekarat dulu Dibikin Sekarat Nanti Si nomor 8 Baru Atau si Kafka ini Nanti baru bisa Buy one sama si nomor 10 Kayak gitu Jadi makanya Yang mana yang bener gitu kan Tapi kalau misalnya Ternyata emang nomor 8 Atau si Kafka ini Ini bakal muncul Dengan mode Kaiju nya Gue gak kaget Berarti emang Emang typical Sony Emang udah Udah begini gitu Seperti itu Jadi yaudah Kita lihat nanti Seperti apa Dan Sumpah sih Gue ngeliat ini Cara mereka nih Production IG gitu kan Bikin animasinya Ini bener-bener Bagus banget Ya Gak mengecewakan lah Jadi kayak gue Bener-bener Bener-bener Rindu banget Dengan Setup Setup Bisa bilang ya Cara mereka Mengemas Animasinya Dengan baik gitu Jadi bener-bener Gue suka banget Dari efeknya Terus Mereka cara Apa Battle nya tadi Bener-bener Mulus banget sih Tapi ya mungkin Kalau Kacamata kalian Berbeda dari gue Atau pandangan kalian Berbeda dari gue Boleh isi di komentar Tapi kalau gue tadi Perfect aja sih Jadi gak ada yang cacat Kalau menurut gue Tapi kalau Tapi kalau Nonton dua kali Gue gak tau ya Tapi kalau yang gue Nanti di proses Posesnya sih Sudah perfect banget Makanya gue Menduga Apakah nanti Semakin kesini Atau semakin kesana Semakin kesana Nanti Pertarungannya Makin intens Makin dark Gimana Ya pokoknya Gue menantikan itu Ya ini udah Itu jadi gue Yang mencoba Anime spring Apalagi yang kalian Ingin notice Untuk gue bahas Oh iya satu lagi Satu lagi Boleh isi di komentar Kasih kejelasan Atau kasih Sebuah info Tadi tim ini Tim ini Itu maksudnya apa Tim Itakura Tim ini Tim ini Tim apa Terus yang terakhir Kemana Mina Mina kemana Apakah karena Bukan jam Kerjanya Jadi makanya Dia gak muncul Atau gimana Ya gue gak tau Tapi yang jelas Gue juga penasaran Kemana si Mina Tadi si Osina Bila kalau Mina Emang gak ada aja Emang karena Gak bertugas aja Tapi kemana Apakah nanti Dia mau muncul Di menit akhir Apakah muncul Di titik Dimana Osina sekarat Ya bisa aja Itu Ter choice gue Atau Pilihan ketiga gue Kalau misalkan Ternyata Sikafnya Tidak berubah Dan jangan lupa Lihat kesuka Kalau gak sempat Tinggal di sex aja Dan jangan lupa Nyalain lonceng Notifikasinya Agar lo Tidak kemenangan Terima kasih Dan sampai Sampai lagi Dari video selanjutnya Dan bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa